Masuk FK lewat jalur SBMPTN Soalnya susah, saingannya banyak Hmm, siapa takut? Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kali ini aku mau share pengalamanku dulu Gimana sampai diterima di FK Yang perlu digarisbawahi adalah Cerita ini based on pengalaman aku Soalnya setiap orang kan punya Cerita perjuangannya masing-masing Alhamdulillah Tahun 2018 Aku diterima di FK Di salah satu universitas di Surabaya Lewat jalur SBMPTN Aku awalnya itu SNMPTN Atau yang biasa disebut jalur undangan Sama aku juga milih Di FK di Surabaya ini Tapi akhirnya Gagal guys Waktu itu sedih banget sih Sempet ngedown juga Soalnya gagal SNMPTN Tapi aku tuh kayak dari awal SMA Meskipun udah bener-bener prepare SNMPTN Aku juga sadar diri Buat jaga-jaga Soalnya SNMPTN kan selain Mempertimbangkan nilai rapot Juga mempertimbangkan latar belakang sekolah Sama alumni-alumninya kan Nah di luar sana tuh Pasti banyak banget Yang SMA-nya lebih unggul dari SMA Makanya dulu aku selain bagusi nilai rapot Aku juga jaga-jaga Belajar buat SBMPTN Terus Sekian Curcol dari aku Sekarang langsung aja tipsnya Yang pertama Tentuin dulu alasan Kenapa kalian pengen masuk ke dokteran Dulu Aku nentuin alasan Kenapa sih kok pengen masuk ke dokteran Kenapa sih kok pengen jadi dokter Soalnya Aku waktu SMA dulu tuh Orangnya labil banget Pengen jurusan inilah Pengen jurusan itu Pengen kuliah disini Pengen kuliah disana Pokoknya labil banget deh Jadi yang penting Tentuin dulu alasan Kenapa kalian pengen masuk ke dokteran Apa pengen bantu orang lain Atau pengen jadi peneliti di bidang ke dokteran Atau Karena pengen gaya-gayaan aja Atau disuruh orang tua Atau mungkin yang lainnya Soalnya kuliah di ke dokteran itu Gak gampang Dan juga lama guys Juga lama guys Jadi Kalau alasannya dari awal aja itu Udah gak jelas Ya bakalan emang dong Sama pendidikannya yang lama Aku dulu itu Sebenernya juga udah ada niatan Buat masuk ke dokteran sih Cuma kalau umpama ditanya Kenapa sih kok pengen jadi dokter Aku tuh suka bingung jawabannya apa Kalau Pengen bantu orang lain gitu kan Ya emang gitu sih Itu alasan krise gitu Sampai akhirnya Aku nemuin Salah satu alesanku ini Yang pengen aku buat jadi dokter Dan juga orang tua sangat mendukung aku di kedokteran Dan aku gak pengen ngecewain mereka juga Jadi yaudah deh aku seriusin belajarnya Yang kedua Tentuin motivasi belajar Yang ini menurutku penting banget sih Soalnya aku tuh tipe orang yang Beneran seriusan mau belajar Belajar kalau umpama ada motivasi Atau umpama ada yang manas-manasi Atau ngompor-ngompor gitu lah Dulu aku tuh kayak ngumpulin motivasi-motivasi Biar semangat belajarku itu gak berhenti di tengah jalan Aku inget banget ada empat motivasiku ini Yang pertama Ada yang bilang Kalau kamu bukan dari sekolah yang beneran Wow itu bakalan susah Dapat SNMPTN Apalagi Mau jurusan kedokteran Makanya aku dari awal udah semangat belajar buat SBMPTN Gara-gara banyak banget orang yang ngomong kayak gitu Soalnya kalau aku terlalu berharap sama SNMPTN Kalau sampai akhirnya gak sesuai ekspetasi Aku takutnya malah ngedown Itu malah buat aku jadi gak semangat belajar Terus Yang kedua Aku tuh mikir Kalau pesaing SBMPTN dari tahun ke tahun tuh pasti bertambah banyak Dan gak bakalan berasal dari siswa yang lulusan tahun itu aja Apalagi buat masuk FK kan Kalau aku gak serius belajarnya ya bakal kalah saing juga Terus yang ketiga Aku tuh kayak buat tulisan di kertas HVS Terus aku tempel di dinding kamar Di depan kasur Tulisannya itu Mahasiswi FK 2018 Jadi niatku itu biar setiap aku bangun sama mau tidur Selalu inget sama tulisan itu Sama keinginanku Motivasiku yang keempat nih Ini yang bener-bener buat aku sangat-sangat termotivasi Ada beberapa orang ini tuh julid banget deh pokoknya Secara gak langsung sih bilangnya tuh kayak gini Kamu yakin bakalan diterima FK di Surabaya lagi? Kamu aja kemarin waktu SMA gak diterima di pilihan pertama What? Oke Yorobun Jadi aku dulu emang waktu mau masuk SMA itu aku gak kena di pilihan pertama Aku lolosnya di pilihan kedua Dan itu beneran buat aku ngedown banget Aku sempat udah mau putus rasa gitu lah pokoknya sedih banget Apalagi udah ngecewain orang tua juga tuh kayak Tapi gara-gara itu tuh aku tambah semangat belajar lagi buat SBMPTN-nya Kali ini aku gak boleh gagal lagi Aku harus keterima di pilihanku Jadi intinya tentuin dulu motivasi kalian buat belajar Biar semangat belajar kalian nanti tuh gak berhenti di tengah jalan Terus yang ketiga Buat jadwal belajar Aku dulu dari awal kelas 12 udah mulai nyicil SBMPTN sih Terus buat jadwal kayak gitu Contohnya kayak Senin belajar SBMPTN Bahasa Indonesia 2 jam Selasa belajar SBMPTN Matematika 3 jam Hari Rabu Kimiat Terus hari Kamis Fisika kayak gitu Jadi pas dulu semester 1 kelas 3 Meskipun aku belajar SBMPTN Tapi aku masih ada waktu buat nyiapin ujian buat semester Jadi selain belajar permateri SBMPTN-nya Aku juga latihan soal-soal Yang penting kita itu tiap hari latihan soal Jadi biar tau tipe-tipe soalnya nanti tuh kayak gimana Terus aku belajar materinya itu Ya semuanya aku pelajari Cuma ada beberapa bab permata pelajaran ini Yang bener-bener aku perdalam Soalnya kalau aku perdalam semua materi Otaku gak akan muat Dan aku bakalan kewalahan Terus di SBMPTN nanti kan juga semua materi Soal itu kan gak bakalan keluar Jadi makanya aku hanya memperdalam beberapa bab aja Contohnya nih kayak fisika Aku kan gak suka fisika tuh Tapi aku pelajari beberapa bab fisika aja Yang beneran buat aku itu mudah dipelajari Contohnya kayak listrik-listrik gitu kan aku gak suka Nah itu aku skip Tapi aku tetep belajar Cuma gak aku perdalam aja Nah sedangkan kayak gaya-gaya gitu kan Aku lebih suka materi yang kayak gitu Nah itu aku perdalami Kalau untuk biologi Atau untuk yang hapalan-hapalan kayak gitu kan Emang aku agak susah ya buat ngehapal Soalnya aku tuh gampang lupa Nah cara aku buat belajar biologi itu Aku ngerangkum semua materinya Terus aku tempel semua catatan itu di dinding Jadi setiap aku bangun atau mau tidur tuh Aku juga baca materi Yang udah aku rangkum tadi Soalnya kalau umpama aku langsung hapalin Aku tuh gampang lupa orangnya Makanya tiap hari aku baca lewat catatan yang udah aku tempel di dinding tadi Terus yang keempat Ini penting banget karena tipe-tipe soal SBM itu sering banget di luar bukaan Meskipun dikit Tapi yang penting tuh tiap hari ngerjain soal Terus pas udah mulai 3 bulan menuju tes Aku tuh beneran intens belajar Tapi ngerjain soal aja Jadi awalnya tuh aku berencana ngerjain 100 soal per hari Tapi tuh cuma berlaku selama 3 hari aja Abis itu udah aku kewalahan sendiri Terus akhirnya aku turunin tuh Jadi 50 soal per hari Akhirnya tetep aja masih kewalahan Sampai akhirnya aku nggak targetin Soalnya kalau aku targetin itu nanti tambah merasa terbebani Jadi akhirnya aku tuh yang penting tiap hari ngerjain soal sebanyak mungkin Selain itu aku dulu latihannya juga di timer gitu Kalau nggak salah aku tuh dulu 15 soal harus selesai dalam waktu 15 menit Atau nggak 20 menit Pokoknya dikira-kira sendiri aja deh Satu mata pelajaran itu harus selesai dalam waktu berapa menit Terus kalau ada yang nggak bisa itu aku lingkarin Abis itu aku tanyain ke guru lesku atau nggak ke guru sekolahku Yang kelima adalah ikutin tryout Ini juga nggak kalah penting guys Soalnya buat ngenali kemampuan kalian dan juga pesaing kalian Aku dulu tuh setiap kali ada tryout Entah offline maupun online tuh aku selalu ikut Kalau nilainya belum mencapai target Berarti ya emang belajarku harus ditambah lagi Jangan lupa kalian tanya-tanya juga ke kakak kelas kalian Yang udah lolos FK skor UTBKnya mereka kemarin itu berapa Jadi kalian ada gambaran target skor minimalnya itu berapa Sebenernya dulu tuh aku setiap kali ikut tryout Nggak pernah lolos FK Tapi justru karena itu aku tambah semangat lagi buat belajar Next ke enam adalah restu orang tua Percuma juga kalau udah mati-matian belajar tapi nggak direstui sama orang tua Mungkin nih nggak direstui orang tua karena biaya pendidikannya mahal Tapi sebenernya nggak usah takut tentang biaya Soalnya UKT atau SPP itu tergantung sama pendapatan orang tua Dan juga kalau masih keberatan itu Sebenernya di perkulian banyak banget yang namanya beasiswa Kalian tinggal milih yang mana dan tinggal ikut yang mana Tinggal kalian mau nggak nyari informasi-informasi tentang beasiswa Nah kalau masih belum direstui Coba nih dibicarakan lagi baik-baik Aku sebenernya dulu tuh juga sempet nggak direstui kuliah di Surabaya Soalnya di luar kota kan Dan juga saingannya susah Takutnya orang tua aku tuh sama kayak kejadian waktu SMA dulu Nggak diterima di pilihan pertama lagi Tapi sebenernya orang tua kalau mama aku milih di Surabaya tuh juga Nggak apa-apa kalau emang keterima Sampai akhirnya penuh drama, debat, dan diskusi yang panjang Akhirnya aku dibolehin Tapi syaratnya kan dulu ada tiga pilihan tuh Pilihan pertama itu pilihanku di Surabaya Pilihan kedua itu pilihan kedua orangtuaku yang di dalam kota Terus pilihan ketiga itu yang menurutku aku bakalan keterima disitu Soalnya buat cari aman aja Ya jadi sebaik mungkin itu didiskusikan bareng orang tua Yang ketujuh adalah jaga kesehatan Jangan terlalu memaksakan diri kalian guys Otak kita juga perlu istirahat Jangan pas malah udah di medan tempur nih Badan kalian malah sakit Kan jadi sayang aja sama perjuangan susah kita Buat SBMPTN Yang terakhir adalah doa Ini paling penting juga sih guys Soalnya kita itu butuh ketenangan Di salah-salah kehektikan kita persiapan buat SBMPTN Oke guys segitu aja tips dari aku Apapun hasilnya harus disyukuri Apapun hasilnya harus siap menerima Apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita Kalau belum sesuai harapan Jangan sampai menyalahkan diri sendiri Karena gak ada belajar yang sia-sia Terus buat kalian yang udah lolos FK Jangan lupa ceritain perjuangan kalian dulu Waktu mau masuk FK Di comment section di bawah ini ya Oke semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian Agar tambah semangat lagi persiapan SBMPTN-nya Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini Agar aku tambah semangat lagi buat videonya See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax